siap Pak Ijin untuk acara Pak sudah boleh dibuka Pak Dok Ijin silahkan saja Mas sorry Mas kalau sudah ini langsung buka aja gak apa-apa baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Prof selamat sore senior dan dekan-dekan serta adik-adik junior Taruna Akademi Kepolisian selamat sore salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai acara forum Ilmu Kepolisian sore hari ini disini ada host sebagai host yang terhormat Bapak Brick Jenpol Prof. Dr. Kisnanda MSI beliau tadi menyampaian dari Bapak host lagi dalam perjalanan dan disini juga hadir narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Supardi Hamid beliau adalah dosen sekaligus pengajar di Beguruan Tinggi Ilmu Kepolisian beliau juga aktif dosen sekaligus pengajar di Universitas Indonesia beliau lahir di Palembang 2 Maret 1970 beliau juga sarjana magister dan sekaligus dokter kriminologi di Universitas Indonesia bidang utama beliau di bagian teori kriminologi konflik sosial terorisme dan perbandingan sistem ilmu kupolisian Alhamdulillahirrahmanirrahim di masa pandemi COVID-19 ini kita masih bisa saling berkomunikasi meskipun melalui Zoom Meeting baik untuk tema sore kali ini adalah aplikasi dan implikasi predictive policing dalam pengendalian kejahatan tentunya hal ini sejajar dengan program Kapolri menuju Polri yang presisi yaitu prediktif responsibilitas ranfaran dan perkadilan selanjutnya mohon izin kami haturkan Prof untuk waktu 40 menit ke depan kami persilakan untuk Prof Dr. Sofra Dihamit sedikit memberikan penjelasan tentang apa itu prediktif polisi untuk waktu dan tempat dipersilakan terima kasih pada moderator host yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa PT IKA dan Taruna Akpol yang hadir pada sore hari ini terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang satu isu tentang satu pemolisian yang sekarang dan tiba-tiba rekan-rekan seolah-olah ada model pemolisian baru yang kemudian diaplikasikan di kepolisian sejalan dengan program baru dari Bapak Kapolri yaitu program presisi di mana pre pada bagian depan adalah predictive policing kita tentu berpikir dari kata prediktif kita akan bicara tentang bagaimana meramalkan pemolisian yang berorientasi pada peramalan dan kemudian peramalan itu ditujukan untuk mengintervensi sejumlah tantangan kepolisian sehingga kemudian pengerahan sumber daya kepolisian itu menjadi efektif kemudian efisien pada saat yang sama sehingga kemudian gagasan untuk mencapai kinerja kepolisian yang lebih baik itu bisa dicapai hal ini tentu sebagai sebuah pendekatan sebagai sebuah paradigma dalam pemolisian banyak dari kita mungkin agak terkaget-kaget dengan model pemolisian ini model pemolisian seperti apa sesungguhnya kemudian bagaimana ini dimanfaatkan dan konsekuensinya tentu kalau kita ingin menggunakan model ini sebagai bagian dari paradigma pemolisian di Indonesia selama jabatan Bapak Kapolri yang baru dan mungkin akan berlanjut pada periode-periode berikutnya sehingga kita minded dengan tradisi dan kebiasaan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan kepolisian berbasis pada data kita tidak lagi dan kita bukan lagi polisi-polisi yang hanya berbasis pada pada hal-hal yang bersifat oh sudah di-share ya intuitif dalam melakukan pemolisian tapi kita lebih menjadi seorang polisi yang saintifik suka atau tidak suka karena pendekatan prediktif ini membutuhkan kapasitas intelektual yang cukup mapan untuk membaca data dan kemudian menginterpretasi data dan selanjutnya dari data yang ada itu merancang desain kira-kira pemolisian atau langkah kepolisian seperti apa yang harus dilakukan dalam rangka memastikan bahwa persoalan-persoalan yang diprediksi itu tidak muncul di periode berikutnya baik itulah tema kita pada sore hari ini kita akan bicara tentang prediktif policing jadi ini adalah bagian pertama mungkin nanti di bagian lain kita akan dalami bagaimana teknik prediktif policing itu sesungguhnya dalam kegiatan praktis kepolisian karena hari ini tidak mungkin kita bicara itu kita hanya bicara pada tataran konseptualnya saja dulu mungkin nanti dibutuhkan beberapa pertemuan untuk menjelaskan bagaimana teknik ini bisa digunakan dalam rangka melakukan forecasting terhadap persoalan-persoalan kepolisian dan karena saya adalah seorang kriminolog tentu saya akan lebih banyak bicara prediktif policing dalam rangka pengendalian kejahatan jadi bisa lanjut slide berikutnya seperti kita ketahui bahwa kejahatan itu adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan sosial tentang bagaimana kita berperilaku yang terinterpretasi dan terekspresi di dalam hukum pidana umumnya nah hukum pidana ini adalah refleksi dari apa yang diinginkan oleh publik dia juga refleksi dari nilai-nilai tradisional dan tentu adalah cara pandang dari orang-orang yang secara sosial yang secara politik memiliki kekuasaan sehingga kemudian nanti individu yang melakukan pelanggaran itu akan kita berikan sanksi oleh otoritas negara kemudian secara sosial suka atau tidak suka akan muncul stigma sosial terhadapnya dan kemudian dia akan kehilangan status itulah kejahatan dan konsekuensinya nah selanjutnya pengendalian kejahatan satu konsep lagi sebelum kita masuk ke predictive policing pengendalian kejahatan atau crime control adalah sejumlah usaha dalam rangka menjaga kondisi kriminalitas pada batas yang dapat ditoleransi dan dianggap normal oleh masyarakat jadi kita tidak berpretensi untuk menghilangkan kejahatan sama sekali karena itu adalah hal yang tidak mungkin gagasan itu adalah gagasan yang utofia umumnya sehingga pengendalian kejahatan lebih kepada bagaimana kita memaintain angka kejahatan yang ada itu pada batas yang bisa ditoleransi nah apa batas kejahatan yang bisa ditoleransi umumnya diindikasikan oleh kapasitas dan kemampuan dari agen-agen atau peranata penegak hukum apakah itu polisi jaksa pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan kejahatan dianggap normal kalau lembaga-lembaga tadi masih memadai untuk menangani persoalan kejahatan yang terjadi maka kejahatan kita anggap normal insidensi kejahatan kita anggap masih pada batas yang bisa ditoleransi batasnya itu saja kita tidak mungkin menghilangkan kejahatan sama sekali free crime society misalnya gagasan masyarakat yang bebas kejahatan itu umumnya disebut sebagai gagasan yang utopia gagasan yang bersifat hayalan yang sulit untuk dicapai intinya itu maka secara teoritis umumnya terutama pendekatan positifis mengatakan kejahatan yang bisa dikendalikan itu adalah batas toleransinya kalau kita ingin mengendalikan kejahatan dalam rangka mengendalikan kejahatan itu kita butuh kemampuan kemampuan apa untuk mengendalikan kejahatan kemampuan untuk menganalisis kita lihat bagaimana tradisi analisis kejahatan pada dunia kepolisian analisis kejahatan sebagai sebuah disiplin ini mulai terbentuk pada saat berdirinya polisi modern di London pada awal abad ke-19 dimana kepolisian yang ada kala itu menugaskan departemen detektif untuk melakukan analisis tentang pola-pola kejahatan dan menemukan solusi terhadap permasalahan kejahatan yang terjadi di London kita kita ingat siapa tokoh di barah kenal dengan sebutan Sir ingat kalau ditanya siapa Bapak kepolisian modern Sir Robert Phil dia dari Inggris kemudian perkembangan berikutnya bagian analisis kejahatan mempelajari data serius kejahatan per hari dalam rangka menentukan lokasi kejahatan waktu kejahatan karakteristik khusus dari kejahatan kemudian pola-pola yang sama dari kejahatan yang ada serta fakta-fakta penting yang umumnya berguna untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan atau bahkan untuk menemukan pola-pola kejahatan itu seperti apa itulah analisis kejahatan di tahun 70-an misalnya di Amerika Serikat pemerintah Amerika Serikat berupaya meningkatkan kemampuan Departemen Kepolisian untuk menggunakan data oleh karena itu kemampuan Kepolisian dalam menggunakan analisis kejahatan itu dikembangkan melalui satu program di mana mereka mengundang para pakar kejahatan termasuk kriminolog waktu itu banyak diundang dan para akademisi untuk mempelajari pola penting dari kejahatan terutama pada tempat dengan menggunakan analisis geografi kita ingat ada dua tokoh yang sangat penting di Amerika Serikat kala itu yaitu Wilson dan George Kelling rekan-rekan masih ingat Wilson dan George Kelling adalah tokoh yang menulis tentang fixing broken windows policy mereka yang kemudian menemukan bagaimana strategi mengatasi persoalan kejahatan berbasis pada pola-pola yang diindikasikan akan menimbulkan kejahatan kemudian mereka intervensi maka kejahatan tidak terjadi kalau rekan-rekan ingin baca teorinya teori yang di-generate dari proses ini adalah fixing broken windows theory kemudian di tahun 90-an berkembang kemampuan komputerisasi sehingga kemampuan komputerisasi ini memungkinkan analisis dataset jadi rangkaian data kemudian dianalisis kepolisian cenderung menggunakan analisis atau beragam tools dalam rangka membuat laporan analisis kejahatan berdasarkan dataset yang ada dalam beberapa dekade polisi kemudian menggunakan data kejahatan dalam menjelaskan kejahatan yang sudah terjadi umumnya itu digunakan untuk analisa dan evaluasi data kejahatan digunakan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan itu terjadi namun dalam perkembangan yang muncul paradigma baru dalam paradigma baru itu data kejahatan digunakan dalam rangka melakukan prediksi dan forecasting terhadap potensi-potensi kejahatan di masa yang akan datang baik berbasis pada geografi maupun berbasis pada orang rekan-rekan bisa baca misalnya tulisan dari Tayyvi dan Glaser ini tulisan tahun 2016 nanti kalau ada yang berminat referensinya bisa saya share ada 15 referensi tentang predictive policing yang rekan-rekan bisa dapatkan saya bisa share secara gratis karena ilmu pengetahuan itu saya dapatkan gratis dan saya akan bagikan juga secara gratis kalau ada yang berminat nanti apakah yang dari APOL atau yang dari BTIK nanti akan saya share silahkan kirim email ke moderator nanti saya akan kirim ke moderator dan moderator yang akan mengirim ke rekan-rekan karena kalau penjelasan saya pasti tidak cukup untuk memahami ini lanjut nah sekarang kita masuk ke keinginan untuk melakukan prediksi kejahatan tadi memunculkan apa yang disebut sebagai predictive policing apa sih orientasi dari predictive policing ini adalah sebuah pendekatan yang multidiscipline yang secara bersamaan memanfaatkan sumber-sumber data dan penjelasan teoritis dalam rangka mengurangi dan mencegah kejahatan jadi pendekatan ini adalah pendekatan multidiscipline yang digunakan adalah analisis data dan analisis teori itu digunakan kemudian orientasi yang kedua pola-pola kejahatan dipelajari melalui data historis untuk meramalkan dan mengantisipasi kejahatan di masa yang akan datang jadi dia pakai pendekatan yang disebut sebagai historical analysis ide dasarnya adalah bagaimana kejahatan yang sangat acak itu sebetulnya dapat ditemukan pola-polanya acak itu karena kita tidak mengolah datanya begitu data itu diolah ternyata sebagian besar kejahatan itu terpola dan dapat dianalisis peluang kemungkinan terjadinya ternyata begitu pola itu dapat kita kemudian mendapatkan hitungan probabilitas kapan kejahatan akan terjadi di mana kejahatan akan terjadi berbasis pada data yang sudah ada maka itu disebut sebagai historical analysis kemudian tren dalam kajian kriminologi juga mengorientasikan diri pada keinginan untuk mempelajari bagaimana kejahatan itu mulai dilakukan orang jadi keterlibatan awal kemudian persistensinya seperti apa artinya bertahannya perilaku kejahatan itu kemudian prevalensinya bagaimana kejahatan itu semakin meningkat dan semakin hebat dan pada akhirnya kemudian ditemukan juga satu variable yang disebut dengan decisions apa artinya bahwa semua penjahat pada akhirnya berhenti melakukan kejahatan tidak ada penjahat yang selamanya melakukan kejahatan dia berhenti ada dua kemungkinan dia berhenti karena mengalami proses inkapasitasi dari penegak hukum atau berhenti karena kesadarannya sendiri atau berhenti karena faktor-faktor sosial yang mendorong yang melakukan kejahatan sudah tidak ada lagi misalnya dia pengangguran itu adalah faktor pendorong ternyata dia dapat kerja akhirnya dia berhenti melakukan kejahatan atau karena operasi kepolisian oh ternyata ditangkap polisi masuk penjara sehingga dia berhenti atau bisa jadi dalam proses penangkapan dia melawan kemudian terjadi tembak-menembak dan kemudian dia mati itu adalah bagian dari proses desistensi kejahatan nah dari situasi seperti itu artinya kejahatan itu dapat diprediksi secara makro jadi kapan penjahat-penjahat itu dan pada usia berapa mereka umumnya terlibat kejahatan dan seperti apa situasi yang kemudian membuat mereka melakukan kejahatan berlipat kali dan pada situasi apa mereka bisa berhenti melakukan kejahatan sehingga terprediksinya pola kejahatan memungkinkan langkah intervensi sejak dini terhadap situasi terhadap lokasi terhadap potensi pelaku dan potensial korban itu yang bisa dilakukan dengan predictive policy lanjut nah akhirnya kita sampai pada satu definisi kalau begitu predictive policy itu apa tayevi dan glazer misalnya mengatakan predictive policy adalah segala strategi atau kegiatan pomulisian yang dikembangkan dengan menggunakan informasi dan advanced analysis untuk membangun gagasan pencegahan kejahatan dengan pendekatan multidisiplin untuk membentuk aturan dan mengembangkan sejumlah model intervensi awal terhadap determinan kejahatan jadi itu strategi pomulisian yang dikembangkan dengan analisa data yang umumnya canggih untuk membangun gagasan pencegahan apakah itu dengan membentuk peraturan atau mengembangkan sejumlah model intervensi jadi mengendalikan kejahatan itu ada dua model kita mengintervensi faktor penyebabnya atau kita membuat aturan sehingga kemudian orang tidak berani melakukan pelanggaran itu dua-duanya berbasis pada pengolahan data yang kita sebut bagian dari strategi predictive policing jadi predictive policing itu adalah langkah-langkah strategis dalam kegiatan pemulisian yang dikembangkan untuk menggunakan informasi dan menganalisis secara advance data-data yang ada sehingga kemudian dari rangkaian analisis data yang ada itu terbangun satu gagasan untuk bagaimana mengendalikan kejahatan intinya itu dari Tayebi sementara dari Meijer dan Weissel ini tulisan tahun 2019 relatif baru gitu ya predictive policing is the collection and analysis of data about previous crime for identification and statistical prediction of individuals or geospatial areas with an increase probability of criminal activity activity criminal activity to help developing policing intervention and intervention strategies and tactics ini bahasa Jawanya begitu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia predictive policing adalah proses atau adalah kegiatan pengumpulan data dan menganalisa data tentang kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi dalam rangka mengidentifikasi dan dalam rangka melakukan prediksi statistik baik terhadap individu maupun terhadap ruang-ruang geografis area-area ruang geografis dengan peningkatan probabilitas dari aktivitas kriminal untuk membantu mengembangkan pemolisian dalam rangka mengintervensi dan dalam rangka kegiatan pencegahan yang bersifat strategi maupun untuk kegiatan-kegiatan taktik pengendalian kejahatan kurang lebih itu itulah predictive policy dia adalah bagian dari proses pengumpulan dan menganalisa data intinya untuk apa data dikumpulkan dan dianalisa dan data apa yang dikumpulkan dan dianalisa data yang dikumpulkan dan dianalisa adalah data kejahatan yang sudah terjadi itu dikumpulkan dalam rangka kita mengidentifikasi kemudian membuat prediksi statistik terhadap siapa-siapa yang berpotensi melakukan kejahatan terhadap area-area atau wilayah-wilayah di mana kejahatan mungkin terjadi sehingga probabilitasnya kita bisa hitung apa gunanya dalam rangka kita menentukan langkah intervensi kepolisian apa yang dimaksud dengan langkah intervensi segala kegiatan dalam rangka menghilangkan beragam faktor yang bisa mendorong mempengaruhi munculnya kejahatan apakah dengan melakukan patroli apakah melakukan penjagaan atau melakukan penangkapan apapun itu itu adalah beragam langkah strategis dalam rangka penjagaan sehingga kemudian pengarahan anggota polisi itu efektif tepat sasaran jadi kurang lebih itulah predictive policing lanjut dimensi dimensi di dalam predictive policing itu apa yang diprediksi pertama adalah predicting offenders jadi predictive policing tujuannya memprediksi calon perlaku potensial dengan menggunakan data riwayat individual seperti gambaran lingkungan kehidupannya dan pola perilaku yang ditampilkan jadi kalau ada individu dengan kondisi sosial seperti ini individu dengan model perilaku-perilaku seperti ini wah ini akan berpotensi melakukan kejahatan di masa depan kalau orang dengan karakteristik dan ciri itu jumlahnya banyak maka potensi kejadian kejahatan di masa depan akan banyak oleh karena itu orang-orang dengan karakteristik yang tadi harus diintervensi dari awal sehingga ciri-ciri yang melekat pada dirinya untuk melakukan kejahatan kemudian bisa dihilangkan kemudian yang kedua mencegah yang kedua adalah memprediksi calon korban predicting victims adalah proses mengidentifikasi individu-individu yang menunjukkan peluang lebih besar untuk menjadi korban dan memprediksi situasi yang berisiko bagi calon korban yang potensial tadi yang rentan tadi situasi seperti apa dimana orang-orang yang rentan menjadi korban akan menjadi korban nah situasinya diintervensi ciri-cirinya diintervensi maka orang tadi tidak menjadi korban dengan sendirinya masyarakat menjadi lebih aman angka kejahatan bisa turun yang kedua adalah predicting criminal collaboration apa itu itu adalah langkah memprediksi keterkaitan antara pelaku potensial dengan tipe kejahatan yang mungkin dilakukannya jadi ada orang dengan ciri-ciri seperti ini maka orang-orang dengan ciri seperti ini biasanya akan jadi pelaku kejahatan X maka kalau banyak orang dengan ciri-ciri seperti itu kejahatan X di masa yang akan datang akan naik oleh karena itu orang-orang dengan ciri-ciri itu diintervensi dari awal itu yang disebut dengan predicting criminal collaboration siapa yang akan melakukan kejahatan dengan tipologi tertentu siapa yang akan menjadi jamret siapa yang akan menjadi copet itu orang-orangnya khas kalau orang-orang ini kemudian kita temukan banyak jumlahnya dalam populasi maka copet jamret di masa yang akan datang akan naik kalau orang-orang ini dibiarkan saja tidak diperbaiki tidak diintervensi kemudian yang keempat yang diprediksi adalah predicting crime location bertujuan untuk melakukan prediksi terhadap lokasi kejahatan yang akan dipilih oleh pelaku kejahatan di masa yang akan datang baik pada level individual maupun pada level agregat apa artinya baik yang akan dijadikan sasaran tempat melakukan kejahatan oleh individu-individu oh si A ini nanti akan melakukan kejahatan di sana si B ini akan melakukan kejahatan di sana atau secara agregat pada level masyarakat pada level komunitas di mana rata-rata orang di wilayah itu akan melakukan kejahatan nah itu pada level agregat sehingga kita bisa menemukan tempat-tempat seperti apakah yang rawan untuk terjadinya kejahatan di masa yang akan datang itu guna memprediksi crime location sehingga kemudian pengerahan patroli polisi pengerahan personil polisi bisa dikerahkan pada tempat-tempat yang potensial itu nah itu dimensi-dimensinya lanjut ada gambaran tentang predictive policing dia berkaitan dengan berbagai hal yang pertama bahwa predictive policing itu adalah penggunaan data yang besar artinya usage of board variety of source data terdapat kesepakatan umum bahwa predictive policing dilengkapi dengan analisis descriptive jadi kalau kita melakukan wah polsek saya akan melakukan predictive policing apa yang harus dilakukan artinya polsek itu harus melengkapi dirinya dengan analisis descriptive yang memiliki tujuan untuk menampilkan data jadi ada display data dan memahami tren-tren kejahatan melalui pemrosesan variasi data yang tidak terstruktur dan sangat luas jadi data yang acak data yang besar itu kita tarik semua dari BPS kita ambil data laporan polisi kita ambil data survei kita ambil kemudian kita olah apa gunanya untuk menentukan secara tepat kegiatan kepolisian akan digerakkan kemana sumber daya mana yang akan digerakkan itu tujuannya jadi kalau level polsek rekan-rekan nanti keluar dari PTIK wajib melakukan predictive policing apa itu predictive policing ternyata predictive policing adalah pemolisian yang terkait dengan preemptive policing jadi dia ada connection dengan preemptive policing itu fitur yang kedua dari predictive policing dia berkaitan dengan preemptive policing predictive policing sepenuhnya merupakan utpaya untuk melakukan intervensi sejak awal terhadap sejumlah situasi atau sejumlah faktor yang dapat memunculkan keadaan yang mendorong terjadinya kejahatan itu fiturnya sekarang kita lihat bagaimana analisa datanya lanjut ya lanjut satu lagi ini hostnya kemana lanjut ya basis analisis sekarang kalau kita ingin melakukan predictive policing apa basis analisanya pertama rekan-rekan harus menguasai teknik historical analysis apa itu merupakan basis analisis dengan menggunakan data set statistik jadi serangkaian data statistik apa yang perlu dilakukan data statistik dari tahun ke tahun dibikin grafik itu yang dilakukan dibikin grafiknya tahun pertama grafiknya seperti apa landai atau tidak tahun kedua begitu sampai tahun ke-5 sampai tahun ke-10 dapat kita data itu maka kemudian kita bisa menemukan pola dari data yang kita sampaikan dalam grafik itu biasanya menggunakan kertas tapi sekarang pakai komputer kita gampang kalau dulu zaman saya itu kalau bikin data historical analysis ini manual jadi saya gambar sendiri data statistiknya dalam bentuk grafik sekarang kita sudah bisa tampilkan dalam bentuk computerize maka kemudian kita akan menemukan puncak-puncak kejahatan kapan kejahatan naik kapan kejahatan turun kalau kita sudah dapat itu maka kita akan temukan pola oh kejahatan akan naik kalau periode sekian itu historical analysis jadi kita menggunakan set data bisa 5 tahun bisa sampai 10 tahun kalau bisa data itu terus jadi turunan dilanjutkan oleh pejabat berikutnya dibuat di satu kawasan sehingga kemudian kita bisa menggambar kapan puncak terjadi kapan puncak terjadi sehingga kemudian kita ketemu pola oh ternyata puncak-puncak kejahatan itu terjadi setiap 3 tahun maka kita mengatakan oh setiap 3 tahun saya harus hati-hati ini sudah tahun kedua berarti tahun depan kejahatan akan naik dari pola historical itu yang kemudian kedua adalah fundamental analysis ini merupakan basis analisis mengaitkan faktor-faktor fundamental yang menopang dan mendorong atau menekan terjadinya tren kejahatan kita sudah biasa biasanya kita sebut kalender kamtikmas itu adalah bagian dari fundamental analysis jadi kapan harga naik kapan anak masuk sekolah kapan lebaran kapan musim panen kapan musim pacek klik itu pasti angka kejahatan akan pluktuatif pada situasi-situasi itu sehingga kemudian kalau event-event itu akan muncul kita harus sudah memprediksi kejahatan akan naik atau akan turun itu digabungkan dengan analisis geospasial nanti kita gabungkan dengan analisis ruang geografis dia akan cenderung naik kalau situasi begini naiknya di mana kita gambar petanya oh di wilayah ini maka kita sudah tahu kemana kita harus mengerahkan patroli kemana kita harus mengerahkan anggota itu yang kedua ketiga adalah theoretical analysis merupakan basis analisis kejahatan dengan menggunakan landasan teori umumnya landasan teori tentang kejahatan umumnya ini adalah pendekatan positifis di dalam penjelasan teori untuk mengetahui potensi kejahatan di masa yang akan datang baik pada level individu maupun pada level agregat tentang pelaku potensial itu siapa calon pelaku itu siapa calon korban itu siapa situasi di mana kejahatan bisa terjadi itu seperti apa kemudian jenis-jenis kejahatan yang akan muncul itu jenis kejahatan apa pada situasi apa kita kaitkan kita lihat penjelasan teorinya kemudian kita lihat realitasnya teori mengatakan misalnya kalau banyak warga masyarakat mengalami tekanan sosial yang luar biasa yang disebut dengan social strain maka kejahatan akan naik kita lihat social strain itu apa sih keadaan-keadaan seperti ini kalau keadaan-keadaan itu muncul maka kita dapat menduga secara teoritis kejahatan akan naik itulah yang disebut dengan theoretical analysis rekan-rekan nanti harus terbiasa baik dengan historical analysis fundamental analysis maupun theoretical analysis dalam rangka mengantisipasi kejahatan di masa depan selanjutnya slide berikutnya ya implikasinya apa kalau seperti itu kemudian dibuktikan sumber data yang valid dan tidak bias artinya apa data harus dikumpulkan secara betul data harus adalah data objektif yang menggambarkan realitas bukan karena terpengaruh satu hal yang kedua dibutuhkan teknik mengumpulkan dan memroses data yang dapat diakses mulai dari level individu hingga ke level satuan organisasi jadi masing-masing anggota di Polsek di Polres itu bisa mengakses bisa melihat kira-kira kejahatan akan seperti apa maupun pada level Polres mereka juga harus punya analisa yang kemudian dijadikan laporan satuan kira-kira kejahatan di masa yang akan datang seperti apa kemudian antisipasinya akan seperti apa kemudian dibutuhkan kapasitas personil jadi level individu-individu polisi anggota-anggota polisi maupun pada level organisasional artinya di sat di fungsi kemudian di sat will Polres Polsek Polda dibutuhkan kapasitas personil untuk menganalisis data dan berorientasi semua kegiatan polisi itu berbasis pada data jadi sebelum melakukan tindakan kepolisian tidak ada patroli keluar dari mako tanpa tahu dulu arah yang jelas berdasarkan data di mana potensi kejahatan akan terjadi babin kantimas juga tidak sekedar bergerak mereka tahu hari itu mereka harus mengunjungi siapa orang-orang seperti apa yang akan berpotensi terpengaruh pada persoalan kejahatan nah itu konsekuensi-konsekuensi yang harus disiapkan kemudian pada level individu setiap personil yang melakukan tindakan kepolisian atau menangani satu kejadian harus berpikir prediktif apa artinya membiasakan diri melakukan forecasting terhadap potensi dampak tindakan yang dilakukan contoh sederhana terjadi misalnya kecelakaan lalu lintas begitu ditangani didapat data korbannya dari kelompok mana lakunya dari kelompok mana misalnya dari kelompok etnis tertentu korbannya dari kelompok etnis tertentu maka itu tidak akan bisa selesai dengan hanya surat tilang ini pasti akan menimbulkan konflik yang lebih luas ini petugas lapangan harus punya intuisi data seperti itu kemampuan memprediksi situasi yang akan terjadi pasca sebuah kejadian ini harus menjadi kebiasaan itu implikasinya pada tataran operasional yang tentu harus disusun melalui metoda melalui gurukulum melalui modul sehingga kapasitas dan intuisi personil itu terbiasa untuk melakukan forecasting terhadap setiap tindakan kepolisian dampaknya nanti seperti apa jadi future impactnya itu harus dibaca dari awal kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan slide selanjutnya slide terakhir nah ini beberapa referensi yang saya pakai di dalam tulisan ini ada dari Meyer dan Wessel kemudian Ferguson kemudian Tayebi Glaser kemudian Soham ini ada empat kemudian terkait predictive policing saya sudah siapkan ada sekitar 15 referensi nanti rekan-rekan bisa saya share bahan itu tapi semuanya referensinya itu referensi dari international journal semua kita harus membiasakan diri olah pikir olah kemampuan secara scientific karena polisi masa depan adalah scientific policing terima kasih rekan-rekan yang bisa saya share hari ini kita bisa lanjutkan pada tahap diskusi yang lebih lanjut baik terima kasih Bapak atas penyampaian yang luar biasa sangat jelas dan gamblang Bapak ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari penyampaian narasumber kali ini sesuai yang pernah disampaikan pembinaan tertinggi kita Bapak Kapolri Jendral Polistiosigit Prabowo dengan transformasi menuju Polri yang presisi yaitu prediktif responsibilitas transparan dan berkeadilan konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari program promoter yang sebelumnya dalam periode sebelumnya dengan peningkatan pemulisian berorientasi masalah yaitu problem oriented policing yang yang dalam kepemimpinan Polri presisi ditekankan penting kemampuan pendekatan pemulisian prediktif atau predictive policing agar mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketidiban masyarakat melalui analisa berdasarkan pendekatan multidisiplin tadi penyampaian Bapak mengenai pengetahuan data serta metode yang tepat sehingga dapat dijegah sedini mungkin baik kita masuk dalam sesi berikutnya ya ini sesi diskusi sesi tanya jawab kami akan berikan dua termin satu termin terdiri dari dua pertanyaan mungkin termin pertama dibuka untuk dua pertanyaan mungkin dari mahasiswa PT IKA terlebih dahulu mungkin ada senior atau rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan mohon izin Bapak ya silahkan Mbak Rian ya Bapak mohon izin terima kasih atas kesempatan yang diberikan mohon izin kami dari mahasiswa S1 PT IKA Bapak dengan mahasiswa Rian Mita kami berterima kasih atas penjelasan yang telah Bapak berikan terkait predictive policing dan kami sepakat bahwa predictive policing ini mengedepankan fungsi preemptive kepolisian dimana bila kita tarik lebih luas terkait dengan presisi Kapolri yaitu responsif dan transparansi keadilan ini membentuk suatu benang lurus yang sejalan dan menurut kami hal ini sangat luar biasa Bapak apabila kita polisi dapat melaksanakannya dan dapat dan akan dapat membawa perubahan pada seluruh lini kepolisian seluruh fungsi dengan pendekatan paradigma ataupun model kepolisian yang seperti ini dan kami juga menangkap dengan adanya teori tadi teori keanalisis tadi Bapak dimana ini juga sangat cocok dengan situasi sekarang yaitu pandemi COVID-19 dimana kita bisa menganalisis menggunakan teori keanalisis yang ingin kami tanyakan Bapak terkait nanti kami dari mahasiswa PT IKA maupun dari adik-adik di akpol ini nantinya lulus akan menjadi seorang first line supervisor dimana kita mempunyai anggota dimana kita menjadi pimpinan tingkat awal dan yang ingin kami tanyakan Bapak dari tersebut kemampuan leadership apa Bapak yang perlu kami dalami untuk melaksanakan paradigma atau model pemulisian yang seperti ini Bapak itu yang kami tanyakan Bapak karena pada dasarnya seperti kami yang di PT IKA ini sudah mengalami dinas 45 tahun kami mempunyai background sendiri-sendiri dan masing-masing background ini sedikit banyak pasti mengarah Bapak tentang kemampuan-kemampuan leadership yang dimiliki dari seorang atau anggota polisi ini terima kasih Bapak atas jawabannya tempat yang kami berikan baik terima kasih langsung dijawab atau ditampung dulu Mas siap boleh langsung dijawab Bapak biar saya tidak lupa saya langsung respon saja Mbak Rian minta terima kasih atas pertanyaannya ya bahwa rekan-rekan nanti selesai pendidikan baik dari AKPOL maupun PT IKA akan berhadapan langsung dengan situasi dimana paradigma kita sudah berubah sebelum masuk kemarin rekan-rekan berhadapan dengan paradigma promoter dan ini adalah kontinuitasnya dimana setelah kita modern maka kita harus terbiasa dengan fasilitas modern itu yaitu menggunakan data analisa terutama berbasis pada komputer kita tahu bahwa rekan-rekan sebagai first line supervisor akan men-supervise anggota-anggota di lapangan yang kita tahu bahwa tidak semuanya memiliki kemampuan yang kompatibel dengan tuntutan paradigma ini maka dari rekan-rekan harus meng-create kemampuan mereka maka model kepemimpinan seperti apa yang cocok ada dua model kepemimpinan yang mungkin cocok untuk itu agar orang kemudian tidak merasa tertaklan karena ini adalah paradigma baru menuntut kapasitas dan effort yang lebih besar dari anggota kepolisian yang tradisinya biasanya intuitif directed akan berubah menjadi pemulisian yang partisipatoris pemulisian yang demokratis maka model kepemimpinan yang harus rekan-rekan tampilkan juga adalah kepemimpinan yang partisipatoris kepemimpinan yang demokratis yang memberikan ruang lebih besar bagi anggota yang rekan-rekan supervise untuk mengekspresikan kreativitas masing-masing kemudian pada saat yang sama membangun juga kemampuan mereka so dalam konteks itu rekan-rekan harus ingarso sumtolodo dalam pandangan Kihajar Dewantara yaitu pemimpin yang berada di tengah bisa mendorong mereka untuk maju bisa menarik mereka yang di belakang untuk bergerak ke depan kurang lebih itu model pemimpinan yang tepat baik secara teoritis maupun filosofis orang Jawa terima kasih terima kasih terima kasih Bapak atas jawabannya izin bertanya Bapak ya moderator moderatornya kayaknya lagi oh iya lagi login ya mungkin bisa langsung ya karena moderatornya sedang berusaha untuk login kembali biar kita menghemat waktu ya karena waktu kita tidak banyak kita tinggal tersisa 15 menit silahkan mungkin tadi hotma duluan karena hotma tadi yang duluan siap Bapak terima kasih Bapak untuk waktu yang sudah diberikan mungkin pertama kali saya mengucapkan terima kasih Bapak untuk penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak kepada kami yang ingin saya tanyakan Bapak seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa analisis pemulisian prediktif di Indonesia dapat dikelola melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berupa artifikal intelijen internet of thing dan analisis big data mungkin mohon kiranya sedikit diberikan gambaran Bapak kepada kami untuk hal-hal tersebut seperti apa terima kasih ya penggunaan data yang berbasis pada metadata big data atau metadata ada yang menyebutnya itu maka analisis pada tingkat makro amat mungkin kita menggunakan misalnya artificial intelligence sehingga kemudian computer system akan menganalisa dan kemudian menginterpretasi data itu secara langsung sehingga kemudian data yang tersaji adalah data yang siap untuk diinterpretasi sekali lagi rekan-rekan sendiri yang akan menginterpretasi data itu karena data itu adalah data dia punya makna punya arti punya manfaat kalau kita interpretasi jadi rekan-rekan walaupun nanti pengolahan data menggunakan artificial intelligence sekalipun pada tataran makro dengan computing system itu tetap kemampuan rekan-rekan untuk menginterpretasi dan membaca data itu tetap penting itu yang pertama yang kedua jangan bayangkan bahwa kemudian disrupsi itu akan terjadi pada semua level artinya kemampuan computerize untuk mengganti semua hal itu terjadi di semua level itu hanya akan terjadi pada level bisa Polda bisa Mabes Polri tapi pada level Polres nanti pada level individual anggota di lapangan kita tetap membutuhkan kapasitas mereka untuk kita upgrade sehingga mereka menjadi minded dengan predictive strategy dengan predictive analysis nah itu yang paling penting adalah rekan-rekan mengaktuit anggota di lapangan untuk terbiasa karena mereka yang ada di ujung tambah artificial intelligence akan mengolah data besar yang disajikan untuk strategi kepolisian tapi pada tatatan operasional di ujung di lapangan maka anggota-anggota kita itulah yang akan menggunakannya nah secara teoritis umumnya jangan lupa bahwa predictive policing tidak menggantikan strategi yang sudah ada jadi beberapa literatur mengatakan bahwa predictive policing digunakan secara simultan dengan strategi strategi pemolisian yang lain jadi jangan rekan-rekan bayangkan bahwa kemudian dengan predictive policing kita akan meninggalkan tradisi-tradisi pemolisian yang sudah ada tidak sama sekali justru ini adalah bagian untuk memperkuat mendorong tradisi pemolisian yang sudah ada itu menjadi tebal menjadi lebih bermakna menjadi lebih berdaya kurang lebih itu maksud artifisial intelijen computing system big data analysis metadata analysis itu sesuatu tapi hal yang penting adalah kita akan bicara dengan anggota-anggota kita yang di lapangan yang kadang-kadang banyak juga yang pakai smartphone smartphone saja belum bisa masih pakai smartphone yang SMS saja itu fakta belum lagi kita bicara jaringan yang belum merata di seluruh Indonesia oleh karena itu rekan-rekan betul-betul akan menjadi motor dari pendekatan ini baik secara personal maupun secara organisasional kurang lebih itu moderator sudah muncul belum belum ya tadi seperti kesepakatan dari moderator maka kita akan bagi dua penanya berikutnya adalah dari adik-adik dari akbol silahkan adik-adik dari akbol kalian nanti akan berhadapan dengan pendekatan ini pendekatan yang tentu tidak akan mudah tapi sudah menjadi komitmen kita untuk mentransformasi organisasi kita jadi transformasi menuju polri yang presisi itu bukan pekerjaan mudah dari tradisi-tradisi yang intuition minded berubah menjadi predicted minded with data minded ini adalah pekerjaan besar silahkan dari akbol adik-adik terbuna silahkan silahkan bagi siapa komandan iya silahkan digi munizin komandan brigadier satu taruna digi rejuandi nomor akademi 18036 izin bertanya komandan munizin komandan tadi komandan mengatakan bahwa kita akan memasuki masa kepolisian yang modern komandan yang akan menggunakan big data yang mungkin nantinya akan terpusat di di Mabes Polri itu sendiri komandan salah satu hal yang bisa kita contoh dari Polisi Amerika adalah bagaimana kehebatan mereka untuk menyimpan data bahkan yang dari tahun 1970-an 80-an ke atas komandan soal data kejahatan dan bisa menyocokkannya dengan kejahatan yang mungkin akan terjadi di masa dekat depannya komandan dimana ciri-cirinya bisa dilihat komandan apakah nantinya Polisi di Indonesia sendiri komandan akan memiliki teknologi tersebut komandan dimana di setiap mungkin di setiap kantor polisi mungkin komandan terdapat jaringan komputer yang terpusat yang dimana apabila kita ingin mencari sebuah data tentang sebuah kejahatan ataupun orang yang pernah melakukan kejahatan yang kita cari komandan langsung akan terlihat sendiri komandan terima kasih komandan baik terima kasih mahasiswa Taruna Degi Amerika itu adalah satu bukan satu ada 40 ribu satuan kepolisian di Amerika itu bayangkan mereka tidak seperti kita bisa berhubungan satu sama lain dengan polres polres tapi mereka terpisah satu sama lain karena mereka menganut fragmented system opposing dimana antara satu badan kepolisian dengan badan kepolisian tidak ada koneksi sama sekali tapi dengan menggunakan otorisasi komputer mereka bisa mengakses data dari seluruh wilayah Amerika database kepolisian sebagai pembanding itu jauh lebih lengkap karena mereka sudah melakukan digitalisasi data itu sejak lama di Polri digitalisasi data itu sudah terus dikembangkan dikerjakan akan tetapi big datanya ini belum mapan betul sehingga rekan-rekan nanti mungkin akan membutuhkan data dari external source misalnya seperti data dari disdukcapil itu adalah data yang luar biasa metadata yang luar biasa rekan-rekan punya akses karena kepolisian punya akses langsung ke sana maka kita bisa mengolah data-data yang ada di sana dari data yang ada di situ untuk membuat gambaran tentang potensi kejahatan berbasis pada data penduduk kalau data ini kita berharap nanti ada semacam dorongan lebih besar di Polri untuk menyelaraskan paradigma predictive policing ini dimana membutuhkan kemampuan menganalisa data tadi dengan fasilitas teknologi yang kompatibel dengan itu kita berharap itu sehingga sistemnya nanti akan terbangun akan tergelar mulai dari markas besar sampai ke pos terujung dari satuan kepolisian di seluruh Indonesia sehingga bagi rekan-rekan begitu ketemu satu orang tersangka untuk ngecek apakah tersangka tadi pernah melakukan kejahatan di tempat lain misalnya rekan-rekan bisa mengakses datanya dan kemudian mengkoneksikan data sehingga gambaran dari gambaran dari pelaku kejahatan gambaran dari pelaku kejahatan tadi kemudian akan terbuka secara keseluruhan kita harap bahwa gagasan predictive policing ini bukan sekedar keinginan untuk melakukan forecasting tapi juga untuk menyediakan data besar metadata bagi rekan-rekan dalam tataran operasional sehingga kemudian pekerjaan kepolisian itu menjadi lebih mudah yang kita sebut dengan pekerjaan modern itu seperti apa apalagi kalau kita dibantu dengan komputer yang memanfaatkan artificial intelligence maka itu akan lebih mudah lagi rekan-rekan dalam menarik data dalam rangka menampilkan data dalam rangka menganalisa dalam rangka mendisplay data untuk kepentingan-kepentingan rekan-rekan kita berharap mudah-mudahan nanti akan ada perubahan besar dalam hal fasilitas teknologi informasi yang nanti akan tergelar secara merata kita berharap itu karena dorongan dari Bapak Kapol yang baru kemudian semangat dari negara yang juga ingin memodernisasi sistem kepolisian kita menjadi lebih hebat lagi kurang lebih itu degi ya kita harapkan suatu saat apa yang degi ceritakan seperti di Amerika Serikat tadi adalah hal yang biasa di kepolisian negara Republik Indonesia baik satu lagi dari Akwal baik terima kasih mas sudah muncul lagi ijin Bapak sebelum menelanjutkan pertanyaan berikutnya izinkan kami menyapa Ibu Vita Bapak karena Ibu Vita bergabung di RomZoom oh iya Bapak apabila ada penyampaian atau sedikit menyapa izin Bapak siap waktu dan tempat dipersilakan Ibu terima kasih mohon maaf terlambat karena ada keperluan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa ini kepada kakak saya sahabat saya dokter Supardi jadi saya ingin memberikan sebuah penguatan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh dokter Supardi begitu yaitu bagaimana adanya integrasi data ini menjadi penting penting sekali karena dengan basis integrasi data kita bisa melakukan berbagai hal termasuk forensik kepolisian dan apa yang dicita-citakan oleh forensik predictive policing itu akan dapat diwujudkan dengan mudah tentunya integrasi data ini juga tidak terlepas dari adanya sebuah pendekatan kesisteman dimana pendekatan kesisteman itu memikirkan aspek secara politik secara terintegrasi dan saling memberikan penguatan antara integritas satu dengan yang lainnya jadi artinya bagaimana etlay misalnya bisa diwujudkan bagaimana pengungkapan suatu kasus akan diwujudkan dengan baik dan ini menjadikan sebuah peluang besar bagi institusi kepolisian ketika institusi kepolisian itu memiliki banyak sekali keterbatasan sumber daya dan predictive policing ini akan bisa diwujudkan dengan baik dan akan meminimalisasi biaya ketika begitu ada data yang sangat komprehensif jadi mungkin itu komentar saya sebagai penguatan terhadap apa yang disampaikan oleh kakak saya dokter supadi terima kasih terima kasih mas mega siap ibu terima kasih ibu luar biasa ibu siap kemudian kami sebelum melanjutkan pertanyaan lagi izin menyapa pak wahyu bapak izin selamat sore bapak izin apabila berkenan izin menyampaikan sepatah atau dua watah kata izin bapak untuk kelancaran forum ilmu kemulisian untuk waktu dan tempat dipersilakan pak wahyu izin mau izin bapak terima kasih maaf ini sambil di jalan ini mas mega terima kasih pak pakti hebat sekali analisisnya dan saya kira ini menjadi kekuatan saya sebagai salah satu dosen yang lebih intens mengenai soal community policing jadi nyambung ini konsepnya pak pakti tadi yang dikembangkan dengan literatur yang ada dengan saya saya ingin menambahkan saja bahwa predictive policing itu dengan metadata nanti pada muaranya itu adalah memeliharakan timas jadi mengurangi potensi kejahatan dan pada ujungnya adalah meningkatkan kepercayaan itu saya kira penguatan dari saya mas mega saya senang sekali forum ini sekarang sudah ada teman-teman dari akpol dari adik-adik sehingga saya berharap nanti semakin berkembang tentang keputusan ini saya hanya itu saja mohon maaf sambil di jalan sambil apa muka-muka diskusinya ini semakin bagus saya kembalikan ke moderator terima kasih ya ya Bapak terima kasih atas waktunya Bapak izin Bapak Pak Subhadi izin kami lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya untuk pertanyaan terakhir kami lanjutkan untuk Taruna Akademi Kepolisian mungkin yang izin ingin bertanya silah dipersilakan mungkin untuk Polwan atau Taruni Taruni Akademi Polisian yang mau bertanya kami berikan kesempatan terima kasih saya pikir waktu juga sudah mepet Mas Mega saya merespon Pak Wahyu dan Bu Vita ini luar biasa teman-teman saya para doktor Mas Komisioner Pak Wahyu responnya luar biasa bahwa memang predictive policy ini karena dia multidisiplin maka kita semua akan menjadi penting dalam pendekatan ini akan memiliki makna kontributif berbasis pada ilmu dan pendekatan masing-masing apa yang dikatakan Bu Vita betul sekali bahwa pendekatan kesisteman akan menjadi satu pendekatan pada saat kita bicara data bagaimana data yang ada itu terintegrasi pada semua level dan selama ini itu yang menjadi masalah dari organisasi kita datanya ada bahan bakunya ada tapi belum pernah kita bawa pada satu cobek sehingga tidak pernah menjadi gaduh-gaduh yang enak karena kangkungnya masih sendiri tempenya masih sendiri bayamnya masih sendiri kacangnya masih sendiri nah dengan pendekatan ini secara sistemik kita akan menggabungkan sehingga kita kemudian nanti akan punya pendekatan yang luar biasa sehingga harkam tipmas kita menjadi efektif jumlah kejahatan di masyarakat bisa ditekan dan masyarakat kemudian menjadi kualitas hidupnya jauh lebih meningkat dan dengan sendirinya kepercayaan publik pada Polri akan menjadi lebih baik terima kasih mas Mega saya kembalikan ya Bapak terima kasih Bapak atas menyampaian yang sangat luar biasa kamu ucapkan terima kasih juga kepada bu kita kemudian Pak Wahyu Rudanto yang tadi sedikit memberikan ulasan terkait predictive policing Alhamdulillah kita sampai ke penghujung acara akhirnya pelaksanaan seminar FDK dapat berjalan dengan lancar meskipun mohon maaf tadi internet gangguan internet moderator Bapak terima kasih kami aturkan kepada Bapak narasumber kami serta Bapak dan Ibu dosen kami Pak Wahyu dan Bu Vita yang hadir di acara FDK ini senior serta rekan-rekan serta taruna akademik polisian yang luar biasa yang telah mengikuti kegiatan acara seminar ini dengan baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santisanti om nama budaya salam kebajikan salam presisi dan salam sehat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih mas party terima kasih dokter supardi terima kasih mas mega terima kasih semuanya terima kasih terima kasih sudah hadir selamat belajar mudah-mudahan menjadi inspirasi Pak Wahyu terima kasih terima kasih Pak party mohon maaf ini sambil dijalankan teman-teman mas mega terima kasih oke izin saya meninggalkan ruang meeting terima kasih semuanya selamat sore izin saya selamat sore